Tindakan pertolongan pertama di lapangan ketika tengah terjadi kecelakaan berlalu lintas sehingga mengakibatkan pengendara begalami luka cukup serius menjadi bagian simulasi yang dilakukan mahasiswa Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin baru-baru tadi di lapangan kantor Samsat Kayu Tangi II Banjarmasin. Sedikitnya 156 orang mahasiswa terlibat dalam simulasi dan praktek real di lapangan dalam aksi kegawat daruratan. Tidak hanya dituntut tanggap menangani kegawat daruratan, mahasiswa juga dilatih dalam konteks kerjasama antar tim baik dengan pihak rumah sakit, ambulan maupun dengan pihak kepolisian dan BPPD. Menariknya simulasi emergensi maupun kegawat daruratan ini, para mahasiswa juga diberikan pelatihan bagaimana dalam hal penanganan medis di tempat kejadian hingga membawanya ke rumah sakit. Ini kita melaksanakan apel siaga bencana yang dilenggarakan oleh Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan di tempat kemuliaan Banjarmasin yang bekerjasama dengan BPPD Kalimantan Selatan. Nah kegiatan ini adalah bagian dari kegiatan pelaksanaan basic trauma karyak light support yang habis dilenggarakan untuk mahasiswa kami. Jadi ini real kenyataan atau awal dari bagaimana kita mensimulasikan kalau andai nanti terjadi keadaan seperti ini. Ini kebencanaan ini kan lajim terjadi ya, sering dan biasanya setiap saat kita laksanakan. Artinya kami melatih benar-benar mahasiswa kami dalam hal ini nanti lulusan-lulusan perawat agar siap dan mampu dalam keadaan emergensi secepat dan seoptimal mungkin. Paling utama itu adalah bagaimana penanganan kegawat daruratan. Jadi pada saat kejadian bencana biasanya kan ada keadaan-keadaan yang ya macam-macam lah ya, pancam jiwa, trauma, nah itu yang kita praktekan secara general. Nah termasuk penanganan dalam konteks kerjasamanya. Jadi kerjasama tim dari pihak yang lapangan, baik dari pihak rumah sakit, puskesmas atau ambulannya. Nah hal-hal yang ini yang kita praktekan agar sumiatitas pada saat nanti terjadi bencana benar atau real terjadi bencana, mereka sudah siap dan tanggap. Tidak ada lagi bentrok atau benturan dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Kegiatan tahunan yang diawali dengan apel siaga bencana ini wajib diikuti mahasiswa di Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, khususnya mereka yang tengah melaksanakan profesi keperawatan. Tim Liputan Duta TV Banjarmasin